itu indukannya nah temen-temen disini ada burung sepol lagi ke sarang juga ada sarangnya nah itu dia nah ini dia halo temen-temen apa kabar seperti biasa berpetualang pantau-pantau sarang burung dan sekarang saya mau berpetualang di sekitaran perkampungan saja temen-temen ini masih sekitaran kampung dan oke kita lanjut yuk berpetualang nah temen-temen disini ada burung sepol lagi ke sarang tuh ada sarangnya kita coba lihat nah itu dia tapi sepertinya lagi bikin sarang ya tuh kelihatannya lagi merapihkan sarangnya temen-temen sudah sarang burung cipo lagi proses bikin sarang dan kita coba tunggu beberapa minggu lagi temen-temen oke kita lanjut nah temen-temen disini ada burung putilang lagi bikin sarang kita coba lihat wah terbang nah tuh 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 itu indukannya nah itu ada burung putilang lagi bikin sarang temen-temen ya tuh kelihatan lagi merapihkan sarangnya indukan burung putilang lagi bikin sarang temen-temen baru 90% ya bikin sarang dan sebentar lagi akan bertelur kita coba tunggu beberapa minggu lagi temen-temen nanti kita cek oke kita lanjut nah temen-temen disini ada burung putilang nah temen-temen disini ada burung putilang cipo yang sepertinya lagi bawa makanan dia gacor terus ada satu pasang kita coba lihat ini ada di ujung pon ini nah ini indukannya temen-temen tuh ada satu pasang ini satu dan satu lagi disini nih nah ini dia kita coba lihat dia lagi bawa makanan tuh nah dia lagi bawa makanan tuh kita coba tunggu dia terbang kemana ya nah 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 dia terbang nah temen-temen disini ada burung cipo lagi cari makanan dan saya amati ternyata dia punya sarang temen-temen oke kita coba lihat sarangnya itu ada indukannya bunyi nah sarangnya disini temen-temen nah ini dia sarangnya dan kemungkinan besar itu ada anaknya temen-temen soalnya lagi indukannya mencari makan nah ini dia temen-temen dia lagi melolohkan makanan ke anaknya dan kemungkinan besar itu lagi beranak ya tuh dia lagi bawa makanan nah itu dia kelihatan anakannya tuh nah temen-temen akhirnya ketemu juga sarangnya dan barusan ada indukannya ke sarang meloloh anakannya temen-temen kita coba cek langsung ke atas untuk melihat isi sarangnya oke yuk nah temen-temen barusan saya mau manjat pohon sarang cipo dan saya melihat ada sarang burung yang lain temen-temen kita coba lihat itu ada indukannya tuh dia seringnya di batang pohon nah ini dia dan itu ada ada burungnya temen-temen ada burungnya sepertinya itu anaknya ya kita coba cek nanti ya dia udah mau terbang sepertinya tuh sarang burung pelatuk temen-temen nah oke temen-temen disini saya sudah naik ke atas pohon dan kita coba cek langsung isi sarangnya ya dan sepertinya itu anakannya udah lagi bulu jarum temen-temen udah mau mekar ya tuh anakannya ada dua ekor nah anak burung cipo alhamdulillah ya ini bukan anakan kedasi temen-temen dan alhamdulillah burung cipo ini tidak dibajak sama burung kedasi biasanya burung cipo itu suka dibajak sama burung kedasi temen-temen jadi anakan burung ciponya jadi burung kedasi dan ini alhamdulillah anakan burung cipo ada dua ekor masih bulu jarum udah mau besar ya dan ini saya akan coba merawatnya ya untuk kali ini saya akan ambil untuk merawat temen-temen oke temen-temen kita lanjut cek sarang burung pelatuk nah sekarang kita coba cek sarang burung pelatuk bawang itu sarangnya ada di pohon ini dan ini batangnya temen-temen nah temen-temen barusan saya mau manjat ke atas pohon sarang burung pelatuk ternyata dia sudah terbang temen-temen ternyata itu bukan anaknya kita coba lihat ini sarangnya ternyata dia indukannya lagi bikin sarang temen-temen nih nah ini nih nah ini dia lubangnya dia indukannya lagi bikin sarang tuh kelihatan seperti baru ya dan indukannya ada ke pohon ini indukannya ada ke pohon ini nah itu dia itu indukannya burung pelatuk lagi bikin sarang temen-temen dan oke temen-temen mungkin cukup sampai ke sini dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe kita lanjut di video berikutnya yaudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati